Intro Halo assalamualaikum teman dania vlog Kali ini kembali lagi di video aku Disini aku mau bikin buat ide menu buka puasa Disini ada secukupnya cabai Disini aku pake cabai rawit dan cabai Apa ini namanya Cabai setan ya cabai rawit panjangnya ini Aku gunakan secukupnya Nah karena mempercepat jadi aku pake alat ini Entah ini namanya apa Jadi aku tarik aja biar si cabai ini hancur Nah setelah sudah dirasa hancur dan udah ringan Kita potong-potong bawangnya Disini aku pake 3 biji bawang putih dan 3 bawang merah dan 1 bulatan bawang bombay Kenapa gak aku pake alat yang tadi untuk bawangnya juga Karena biar memperlama ya Karena kan kalo buka puasa itu kan rasanya lama banget Nah disini bawang bombaynya aku potong-potong memanjang seperti ini Sesuai selera kalian ya Nah next disini aku pake daun bawang 1 batang Dan aku pake sedikit daun kemangi Ini dia daun kemangi ya Yang udah aku petik kecil-kecil dari batangnya Nah disini aku mau masak ayam rica-rica Kenapa ayamnya udah kuning gini Karena ayamnya udah aku ungkep dulu Pake kunyit Nah setelah sudah diungkep Pake kunyit tadi Aku goreng Kenapa? Gak langsung digoreng aja bunda Karena biar dia dalamnya itu Kalo aku Biar gak berwarna hitam Jadi kalo misalnya diungkep pake kunyit itu kan Dia jadinya gak berwarna hitam ya Dalem-dalemnya Nah ini dirasa sudah kecoklatan Setengah mateng Kulitnya Luarnya nih ya Karena dia udah mateng dari direbusan ungkepan tadi Nah Kita angkat Dan kita tiriskan Seperti ini Untuk lanjut Kita ke bumbunya Kita tumis bawang putih dan bawang merah Yang tadi kita potong Kita tumis hingga harum Lanjut kita masukkan cabainya yang tadi kita giling Kita aduk merata Sampai dia harum Nah disini aku tambahin Satu atau sedikit lengkuas Yang udah aku geprek ya Nah masakan kali ini Ini adalah lengkuas ya Masakan kali ini bisa Buat ide berbuka puasa nanti Atau ide sahur nanti Nah lanjut ke bawang bombaynya Kita tumis Jangan terlalu layu Nah lanjut ke bumbunya Disini aku pakai saori Terserah ya kalian punya saori apa Ini adalah rasa penyedapnya Nah disini Nah disini aku pakai gula pasir dikit Dan sedikit garam Setelah sudah semua Seperti ini Bisa lanjut Kita masukkan Untuk ayamnya Nah untuk bumbunya tadi Aku cuma pakai Gareng Gula Dan lada ya Itu pun sedikit Karena Kalau saori itu Sudah ada Rasa asin-asinnya Nah disini aku tambah Air Untuk airnya Secukupnya Setelah seperti ini Ayamnya Sudah menggolak airnya Sampai Dimasak Sampai menyusut Nah lanjut ke Daun kemanginya Daun kemangi ini Kita masukkan Terakhir Karena si daun ini Hanya sebentar Dimasaknya ya Karena daun-daunan Gampang layu Nah ini dia Sudah jadi Kita plating Nah ini dia jadi Balado daun kemangi Nah Segar kan Cantik Nah Selamat mencoba Di resep ini Dijamin Enak banget Rasanya Gurih Pedas Manis Nah terima kasih Yang sudah menonton Sampai bertemu lagi Di video-video selanjutnya Bye 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 Bye